Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi anak-anakku kelas 2 Kita akan belajar PAI Sebelum belajar kita berdoa dulu ya Siap Satu, dua, tiga Dari Ta'ud A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Radidubillahirrabba Wabilislamidina Wabimuhammadin nabiyawwarasula Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah sudah berdoa Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar Dan mendapatkan apa? Ilmu yang manfaat Barokah Amin Selanjutnya Kita akan belajar tentang Wudhu Wudhu Mengapa harus belajar Wudhu? Kalian sudah bisa Wudhu? Sudah betul belum Wudhunya? Sudah bisa doa? Yang sudah bisa kita mengulang lagi Tidak masalah ya Oke sekarang kita akan belajar tentang Wudhu Yang pertama Wudhu itu artinya Membersihkan Jadi membersihkan Atau bersuci Atau Kadang disebut juga dengan Toharoh Jadi Toharoh itu bersuci Nah Wudhu itu salah satu dari Toharoh bersuci Ya membersihkan anggota badan kita Apa? Dengan air yang menyucikan Dari apa? Dari hadas Ya dari hadas Nah kemudian tadi ada kata-kata Dengan air yang menyucikan Jadi airnya itu harus suci Tidak air sembarangan Air suci dan menyucikan Kalau air suci itu banyak Kalian kalau minum teh itu juga air suci Tapi tidak menyucikan Jadi air suci dan menyucikan Misalnya air sumur Yang kemudian disambung-sambung-sambung disedot Kemudian kita pakai keran Itu air yang suci menyucikan Kemudian air hujan Yang langsung turun dari langit Itu juga menyucikan Nah contohnya itu Masih banyak lagi Nah kemudian Menyucikan Jadi Wudhu itu kita bersuci Menyucikan Tubuh kita dari hadas kecil Begitu ya Dari hadas Nah Kemudian Mengapa kita harus Wudhu? Mengapa yuk? Agar suci Wudhu itu untuk apa? Untuk misalnya Kita mau sholat Harus Wudhu Dan lebih baik lagi Meskipun tidak untuk sholat Kondisi kita suci Dalam keadaan suci Wudhu Menjaga Wudhu Nah Sebelum sholat Wajib Wudhu Kalau tidak Wudhu bagaimana? Sholatnya tidak sah Kalau tidak sah Tidak diterima oleh Allah Sayang sekali Jadi Wudhunya harus benar Harus bagaimana? Sesuai dengan aturan Nah lanjut Kemudian Setelah Nanti ya Kita mengetahui bahwa Wudhu harus dengan air yang suci Menyucikan Kemudian untuk membersihkan Kita Untuk menghadap Allah Nah kemudian Ada syarat Syarat Wudhu Silahkan Perhatikan Syarat Wudhu ada beberapa Satu Beragama Islam Jadi Muslim Orang yang beragama Islam Kemudian Yang kedua Mumayis Apa itu Mumayis? Orang Atau anak Yang Sudah bisa Membedakan Yang baik Dan yang buruk Yang benar Dan yang salah Nah kemudian Yang ketiga Tidak berhadas besar Begitu ya Nanti kita akan pelajari Ada hadas besar Ada hadas kecil Lain waktu Kemudian Yang keempat Menggunakan air suci Dan menyucikan tadi Jadi apa? Syarat Jadi harus Nah kemudian Yang kelima Tidak ada yang menghalangi Tidak ada yang menghalangi Sampainya air ke Apa? Menyentuh kulit kita Jadi Apa yang menghalangi? Misalnya Misalnya Kena cat Nah Atau mungkin Kalau yang perempuan Kadang pakai cat kuku Kalau cat kuku Dia menghalangi Tapi kalau pakai Apa? Pacar ya Yang berwarna itu Nah itu tidak menghalangi Boleh Jadi Jangan pakai cat kuku ya Nanti wudunya tidak sah Gitu ya Kalau yang laki-laki juga Jangan mainan itu Yang ditempel-tempel itu Apa itu ya? Namanya Apa? Kalian yang suka mainan itu Itu juga menghalangi Masuknya air Itu termasuk apa? Syarat wudhu Jadi Yang menghalangi itu harus disingkirkan Nah Kemudian Yang berikutnya Kita akan belajar tentang rukun wudhu Rukun wudhu itu hanya ada 6 Perhatikan Konsentrasi fokus Rukun wudhu itu hanya ada 6 1 1 Niat 1 1 Niat 2 Membasuh muka Rata Ya Yang rata 2 Kemudian yang ketiga Membasuh tangan Sampai siku Ya 3 Kemudian yang keempat 4 Membasuh Sebagian kepala Ya Nah Kemudian Yang kelima Itu Apa? Tadi berapa? Benar buru ini? Ya Nah Itu Membasuh kaki Kaki ya Ini Apa? Jari-jari kakinya diselai-selai begini ya Sampai mata kaki Yang kelima Kemudian yang keenam Yang terakhir Tertip Jadi harus tertip Tertip itu apa? Tertip urutannya Tidak asal Tidak Boleh terus Wudhu Wudhu Langsung Apa? Langsung cuci muka Begitu ya Wudhunya yang tertip Sesuai dengan urutannya Tadi yang sudah kita Pelajari Jadi apa? Niat dulu Pertama harus berdoa dulu Nah Sekarang kita akan belajar tentang doa Ya Bacaan niat Atau doa sebelum Wudhu Kalian boleh buka buku Di buku ada Bacaan niat Doa sebelum Wudhu Ya Puri ini nanti akan Berikan tulisannya Maupun artinya Ya Nah anak-anakku sebelum Wudhu Kita harus membaca doa Begitu ya Jadi minimal Baca doa itu ya Bismillahirrahmanirrahim Itu minimal Tetapi kalau kalian Mau menghafalkan Yuk kita hafalkan bersama-sama ya Doa sebelum Wudhu Oke Nawaitul Wudhu Tiga kali ya Nawaitul Wudhu Oke Lanjut potongan berikutnya Li raf'il hadasi Li raf'il hadasi Li raf'il hadasi Potongan yang kedua ya Potongan yang ketiga Kita sambung Siap Nawaitul Wudhu'a li raf'il hadasi Fardal Oh keliru Ada yang gak tinggal Nawaitul Wudhu'a li raf'il hadasi Asghari Fardal Lillahi ta'ala Sudah hafal Kalian nanti boleh buka buku ya Nah kita lanjutkan Berikutnya Apa itu artinya Doa tadi Niat Wudhu Tadi artinya adalah Saya berniat Wudhu Untuk menghilangkan hadas kecil Fardu Jadi Karena kewasiban Lillahi ta'ala Karena Allah ta'ala Itu doa Atau Bacaan sebelum Wudhu Lanjut Sekarang kita akan Apa Belajar Doa Sesudah Wudhu Ya Jalan Sudah hafal Ya Doa sesudah Wudhu Siap ya Ashhadu Ashhadu Alla Ilaha Illallah Wahdahu La Syarikalah Wa Ashhadu Anna Muhammad Rasulullah Atau Wa Ashhadu Anna Muhammadan Abaduhu Wa Rasuluh Ashhadu Alla Ilaha Illallah Wahdahu La Syarikalah Wa Ashhadu Anna Muhammadan Abaduhu Wa Rasuluh Lanjut Allahumma Ja'alni Minat Tawabina Wa Ja'alni Minal Mutaddahirina Wa Ja'alni Min Ibadikas Salihin Itu doa Sesudah Wudhu Panjang ya Tapi mudah Karena Bagian awalnya Tadi kita semuanya Sudah hafal Ashhadu Alla Ilaha Illallah Wahdahu La Syarikalah Wa Ashhadu Anna Muhammadan Abaduhu Wa Rasuluh Ini kita sudah hafal Nah Yang kita hafalkan tinggal yang tiga Allahumma Ja'alni Minat Tawabina Wa Ja'alni Minal Mutaddahirina Wa Ja'alni Min Ibadikas Salihin Sudah hafal Nah Apa sih artinya Kalian ingin tahu artinya Panjang Kalian nanti lihat di buku Artinya Aku bersaksi Tidak ada ilah Selain Allah Kemudian bagaimana Tidak ada sekutu Sekutu itu Pembanding Tidak ada yang Apa Bisa Menyamai Allah Kemudian Aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah Apa Hamba Allah Dan putusan Allah Ya Allah Jadi doa ini ya Jadikanlah aku Termasuk dari Orang-orang yang Bertobat Dan Jadikanlah aku Termasuk Atau Golongan Masuk dalam golongan Orang-orang Yang Suci Dan Jadikanlah aku Termasuk Dalam Golongan Orang-orang Yang Apa Maja'alni Min'aibadikasusalihin Termasuk Bagian Golongan Orang-orang Yang Solih Begitu ya Jadi Ketika kita Sesudah Wudhu Itu berdoa Doanya luar biasa Jadi Kita usahakan Untuk Dihafalkan Doa Sesudah Wudhu Begitu ya Kali ini Kita belajar Tentang Itu Dulu ya Jadi Tentang Tadi ya Wudhu Itu apa Wudhu Itu bersuci Atau Toh Kemudian Syarat Wudhu Kemudian Rukun Wudhu Kemudian Doa Sebelum Wudhu Doa Sesudah Wudhu Banyak Ternyata ya Hari ini Kita belajarnya Wah Tidak apa-apa Sedikit-sedikit Nanti Kita ulang-ulang Lagi Begitu ya Anak-anak Sudah cukup Pelajaran kita hari ini Kita cukupkan itu dulu Nanti Tugas kalian Burini akan Tuliskan Tugasnya yang mudah-mudah saja Begitu ya Kita tutup Ya Kita cukupkan Sekian dulu ya Kita membaca Doa bersama-sama Doa penutup majlis Siap Subhanakallahumma Wabihamdika Ashhadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astawiruka Wa atubu ilaih Sekian dulu ya Anak-anak Kalau burini ada salah Mohon dimaafkan Kita saling Memaafkan Burini mohon pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh